Masih seputar informasi anggota Dewan yang kemarin tersandung digerbek oleh masyarakat di Desa Kota Kembaran Anggota Dewan itu berasal dari Partai PKS Pada hari ini yang bersangkutan membuat surat pernyataan yang dibacakan oleh Anggota Dewan lain yaitu Bapak Dede Sudrajat Bahwasannya dia menyesal dan minta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada keluarga Terus jajaran pengurus DPD PKS Kuningan Juga kepada seluruh masyarakat Kuningan dan untuk menjaga ras nama baik dan tanggung jawabnya kepada Partai Keadilan Sejahtera Beliau menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan Ada pun surat pernyataan pengunduran diri Ius Pirdaus sebagai anggota Dewan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera Yang dibacakan oleh Bapak Dede Sudrajat Anggota Dewan DPRD Kabupaten Kuningan sebagai berikut saya bacakan Saya Ius Pirdaus berkenan dengan beredarnya berita di media tentang saya Dengan ini dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf yang sebesar-besarnya Khususnya keluarga tercinta, keluarga besar dan jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Kuningan Dan masyarakat perumumnya walaupun kabar yang beredar tidak semuanya benar Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan menjaga nama baik Menjaga nama baik keluarga, lembaga DPRD dan Partai Keadilan Sejahtera Saya menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kuningan Nah, sekali lagi saya mohon maaf Pelahir batin telah melukai Dan mengecewakan semuanya Terima kasih, mohon doa Kedepan saya lebih baik lagi Kuningan 12 Agustus 2021 Ditanda tangan di atas Matrei 10.000 Ius Pirdaus Demikian, Mania Megasuara informasi tentang pengunduran diri Seorang anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera Tapi, Mania Megasuara saya mengapresiasi bahwa Beliau, Pak Ius Pirdaus adalah seorang yang bertanggung jawab Dan berani mempertanggung jawabkan perbuatan